Pemirsa untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19, Pemprov Jabar melalui badan pendapatan daerah memberikan relaksasi, berupa keringanan beban wajib pajak kendaraan bermotor. Relaksasi tersebut diantaranya bebas dendah hingga diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Pandemi COVID-19 dan PPKM darurat membuat sebagian besar masyarakat Jawa Barat khususnya mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Bahkan APBD Jawa Barat pun menjadi defisit untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut menjadi beberapa alasan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui badan pendapatan daerah memberikan relaksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendataan Daerah Wilayah Kota Bandung 3, Ida Hamidah, relaksasi yang diberikan berupa bebas dendah, bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga 10 persen. Untung plus ini sebetulnya sudah dilaksanakan pada tahun 2019-2020 ini. Dan sekarang pada tahun 2021 juga dilaksanakan lagi program triple untung plus ini. Karena program triple untung plus ini ingin tentunya Bapanda Provinsi Jawa Barat ini ingin memberikan relaksasi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga terdampak dari PPKN darurat. Sehingga program triple untung plus ini diberikan kepada masyarakat. Intinya ingin membantu dan meringankan beban masyarakat. Selain itu untuk menghindari penularan di masa pandemi COVID-19, pembayaran pajak pun bisa menggunakan inovasi layanan elektronik, yaitu samsat tabungan, samsat sambara, dan juga samsat jebret. Protokol kesehatan pun diterapkan secara ketat selama program relaksasi tersebut dilakukan. Budi Hartati, Bandung TV